PENYAKIT MULUT DAN KUKU Bangka Belitung, Jawa Timur, dan Jawa Barat sedang berjuang mengobati ternak-ternaknya yang terkena PMK. Dari sisi syariat Islam, jika hewan halal sapi, kerbau, unta, kambing, dan domba, yang terkena PMK disembeli secara syari, maka dagingnya halal dikonsumsi. Dari sisi keamanan, daging dan susu dari hewan halal yang terkena PMK toyip aman, dikonsumsi setelah dimasak hingga matang. Namun demikian, hewan ternak yang terkena PMK berpotensi tidak layak, bahkan tidak sah, dijadikan hewan kurban. Semua tergantung kondisi kesehatannya. Jika kondisi penyakitnya masih sangat ringan atau sudah melewati masa inkubasi 2 pekan, 15 hari tentu masih bisa diterima. Namun jika kondisinya parah, hewan tersebut bisa menjadi tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Tujukan haditnya adalah, dari Al-Bara bin Azib radiyallahu wa'anhu, Rasulullah, bersabda. Ada empat macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Yaitu, yang matanya jelas-jelas buta picek, yang fisiknya jelas-jelas dalam keadaan sakit, yang kakinya jelas-jelas pincang, dan yang badannya kurus lagi tak berdaging. Hadis Riwayat Et Tirmidzi nomer 1417 dan Abu Daud nomer 2420 Hassan Sahi Selanjutnya, ada beberapa hal penting yang sebaiknya kita pahami terkait PMK ini. Sangat baik jika kita bisa ikut memahaminya. Poin-poin paling penting terkait PMK 1. Penyakit mulut dan kuku PMK disebabkan oleh virus tipe A, masuk family Pichornaviridae dari genus Aptovirus, yaitu Aptae epizoticae, yang sangat virulen, menular, namun kurang mematikan. Angka kematian tercatat hanya 1-5 persen. PMK dahulu pernah jadi endemi di Indonesia di kisaran tahun 1887 di daerah Malang, Jawa Timur. 2. PMK menular dari ternak ke ternak dengan masa inkubasi 2-15 hari. Maka, jika di satu kandang ada ternak yang kena, maka ternak-ternak yang lain di sekitarnya berpotensi tertular. 3. PMK menyerang hewan ternak berkuku belah, seperti sapi, kerbau, kambing, domba, unta, rusa, babi, dan lain-lain. Di alam liar, virus PMK bisa menyerang, bison, rusa liar, antelope, lama. 4. Ciri-ciri hewan ternak yang terkena PMK di antaranya. Nafsu makan hilang, tubuh lemah, kurang agresif. Demam suhu tubuh naik bisa sampai 41 derajat Celsius, Banyak mengeluarkan air ludah, over salivation, lesi, luka pada bagian mulut. Gusi, di sekitar gigi, dan kulit di atas kuku. Produksi susu drop. 5. Penyakit PMK ini bukan penyakit zoonosis. Artinya, penyakit ini hanya menular ke ternak dan tidak menular ke manusia. Manusia yang berada di sekitar hewan ternak yang terkena PMK. Bahkan memegang ternak yang terifeksi PMK. Insya Allah tidak akan tertular PMK. 6. Manusia bisa tidak sengaja menularkan PMK dari ternak satu ke ternak lain lewat percikan air ludah, droplet, leleran lendir hidung, serpihan kulit, del, yang menempel di tangan, pakaian, atau alat yang dipakai oleh manusia. 7. PMK disebabkan oleh virus dan virus itu denaturasi, rusak pada suhu sekitar 70 derajat Celcius. Maka produk peternakan, daging dan susu, yang sudah dimasak hingga matang, Insya Allah aman dikonsumsi. 8. Untuk mencegah penyebaran PMK lebih lanjut. 9. Pemerintah saat ini hendaknya sangat membatasi mobilisasi ternak antar daerah. Apalagi dari daerah dengan endemi PMK. Transportasi ternak keluar dari daerah endemi PMK hendaknya wajib disertai surat pengantar resmi SKKH, Surat Keterangan Sehat Hewan, dari Dinas Peternakan. Demikian. Semoga bermanfaat. Alohualam Bishowab. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam Sat Set.